Anak Raja Wali, Jilid 43 Hantaman dari tengah udara sebetulnya merupakan pukulan yang mirip dengan ilmu pukulan pekongci yang atau memukul udara kosong Namun disebabkan yang melakukan pukulan itu adalah suatu cuma ke menjadi lain, jadi sangat hebat sekali Angin pukulannya itu mengandung hawa dingin bukan main, seperti gumpalan es belaka Boklan yang tengah sengit menikam dan menabas kepada Kotai dengan desakan tidak hentinya, kaget waktu merasakan dari belakangnya menyambar angin yang dingin sekali di samping sangat dasyat Dia bukan menangkis dengan pedangnya, hanya saja dia segera menarik pulang pedangnya itu kemudian dia menjejakan sepasang kakinya, tubuhnya mencelat dengan gesit sekali, membuat pukulan Suat Tojo jatuh di tempat kosong Kotai yang tidak diserang lagi lawannya, segera menjejakan kakinya, dia melompat mundur menjauhi diri dan bisa bernapas lega Ketika melihat gurunya telah turun tangan, dia agirang dan merasa lega, karena dia tidak perlu menghadapi wanita sinting yang merupakan lawan berat itu Sedangkan tubuh Suat Tojo telah meluncur turun, dia hinggap di atas tumpukan salju dalam sikap bersemedi Di waktu itu terlihat bokalan dengan bengi setelah mendelik kepada Suat Tojo, katanya, hem, membokong orang bukan perbuatan yang bagus Baik, baik, biarlah hanaku itu tidur dulu, kebetulan sekali tidurnya memang nyanyak sekali, sehingga kita bisa main-main sepuas hati Setelah berkata begitu, cepat sekali tubuhnya melesat ke tengah udara, meluncur dengan pedangnya menyambar akan menikam Suat Tojo yang masih duduk bersila dalam sikap bersemedi Suat Tojo tidak jeri, dia tetap duduk bersemedi, sama sekali dia tidak menggeser tempat duduknya Ketika dia melihat ujung pedang telah dekat, tahu-tahu dia membuka mulutnya, dan ujung yang menyambar datang itu disambuti dengan mulutnya Pedang itu tidak bisa meluncur maju terus, karena tergigit kencang sekali, tidak bergeming pula Tubuh bokalan juga telah hinggap di atas tanah Dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya berusaha menusukan pedangnya itu lebih dalam, agar menerobos masuk menikam tenggorokan lawannya Tetapi biarpun dia telah mengerahkan tenaganya kuat sekali, tetap saja dia tidak berhasil mendorong pedangnya itu, sehingga membuat telapak tangannya sendiri yang pedih dan sakit Ujung pedang tetap tergigit kencang sekali, sama sekali tidak bergerak Suatocu juga tidak mau melepaskan gigitannya, waktu bokalan menarik pulang pedangnya itu, justru Suatocu masih menggigitnya, membuat pedang itu sama sekali tidak bergerak Mendorong dan menarik berulang kali dilakukan bokalan, tetap saja pedang itu tidak bergeming, usahanya itu tidak berhasil Tua bangka yang sudah mau mampus, kalau memang engka seorang yang gagah, lepaskan pedangku, mengapa engka seperti seekor kuda tua yang menggigit belaka Ije bokalan gusar bukan kepalang bercampur dengan penasaran Dia pun bukan hanya sekedar mencaci belaka, karena tangan kanannya telah menghantam dengan tenaga sin keng yang kuat Suatocu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya, tetap menggigit pedang lawannya Dia membiarkan pukulan bokalan mengenai tubuhnya Buk angin pukulan bokalan memang mengenai telak sekali pundak Suatocu Tetapi tubuh Suatocu tidak bergeming Dia memang telah mengerahkan sin kengnya melindungi pundaknya, sehingga dia bisa menerima angin pukulan itu Bukan main meluap darah bokalan, wanita sinting ini jadi mencaci kalang kabutan sambil berusaha menarik dan memasukkan pedangnya yang sama sekali tidak bisa bergeming itu Dengan selalu menyebut-nyebut, anakku manis, anakku sayang, tidurlah anakku Sedangkan Suatocu ingin melihat sampai berapa tinggi kepandayan bokalan, maka dia sengaja menerima pukulan dari wanita sinting itu Setelah menerima angin pukulan itu, Suatocu dapat menduga berapa tinggi kekuatan tenaga sin keng lawannya Dan dia tersenyum dengan giginya tetap menggigit kuat sekali pedang wanita sinting itu Setelah puas melihat bokalan kalap seperti itu, ketika wanita sinting tersebut tengah menarik pedangnya sekuat tenaganya, tahu-tahu gigitannya dilepaskan Karena begitu mendadak sekali dilepaskannya dan juga bokalan memang menariknya sambil mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, tahu-tahu tubuh bokalan terjungkal ke belakang Untung saja wanita sinting ini memang memiliki ginkeng atau ilmu meringankan tubuh yang tinggi Begitu dia terguling segera dia bisa berdiri tegak lagi dengan muka merah padam karena murka dan penasaran Pedangnya itu berkelebat lagi, namun sekarang bokalan lebih hati-hati Siau Kuyai menyaksikan bokalan yang diketahuinya memiliki kepandayan tinggi, berada setingkat di atas kepandayannya Masih tidak bisa menghadapi suat tocu, pun tidak mau tinggal diam Pedangnya tahu-tahu berkelebat yang menyerang suat tocu dengan beberapa tikaman Dia bermaksud membantui bokalan buat mengeroyok suat tocu Tetapi tocu pulau es itu sama sekali tidak gentar, walaupun dikeroyok kedua wanita yang sangat lihai itu Dengan tenang dia melompat berdiri, bersamaan waktu dengan menyambarnya pedang bokalan dan Siau Kuyai Suat tocu mengibaskan lagi tangannya, di mana dia membuat kedua batang pedang itu mencong arah sasarannya Dan telapak tangan bokalan maupun Siau Kuyai terasa pedi bukan main Di waktu itu tampak suat tocu juga sudah tidak mau tinggal diam Dia membarengi begitu kedua batang pedang lawannya mencong arah sasarannya Cepat sekali tubuhnya berkelebat, kedua tangannya digerakkan sebat sekali Tau-tau pedang bokalan dan pedang Siau Kuyai berhasil dirampasnya Malah seketika itu juga kedua batang pedang tersebut dijadikan satu Ditekuk dengan kedua tangannya, membuat pedang-pedang itu menjadi patah tiga Bokalan dan Siau Kuyai kaget tidak terkira Karena mereka sama sekali tidak menyadari kapan dan bagaimana caranya suat tocu merampas pedang mereka Setelah saling pandang, antara wanita Sinting dan Siau Kuyai Keduanya tahu-tahu menjejakan kaki mereka Tubuh mereka melesat mundur dan kemudian memutar tubuh, melarikan diri Siau Kuyai pun telah meneriaki anak buahnya agar segera meninggalkan tempat itu Suat tocu tertawa bergelak-gelak nyaring sekali Tapi ia tidak mengejarnya, membiarkan orang-orang langkau itu meninggalkan tempat tersebut Sedangkan Giyokoa telah menghela nafas Melihat suat tocu begitu mudah mengusir orang-orang langkau tersebut Giyoko Niyo sendiri cepat-cepat menghampiri suat tocu Dia menjurah dalam-dalam, katanya Terima kasih atas pertolongan lociampu yang tidak terkira besarnya ini Kalau saja lociampu tidak datang, tentu boampu telah menjadi korban mereka Suat tocu berhenti tertawa, katanya Giyoko Niyo, kau terlalu merendah Siapakah di dunia ini yang bisa mencelakai puteri Yotai Hiyap yang begitu terkenal? Siapa yang berani berbuat kurang ajar kepada puteri Sintiaw Tai Hiyap? Sudahlah, sudahlah, jangan terlalu banyak peradatan Ku dengar bahwa engkau tinggal di sekitar tempat ini, benarkah itu? Yoko Niyo mengangguk dengan cepat, ia menunjuk rumah yang sebagian telah terbakar itu Benar, itulah boampu katanya Suat tocu memandangi rumah yang terbakar sebagian, kemudian menghela nafas Tentu dibakar oleh orang-orang tadi katanya dengan suara menggumam Yoko Niyo mengangguk mengiakan Sesungguhnya di antara kalian terdapat permusuhan apa sehingga mereka berusaha mencelakaimu Tanya suat tocu lagi Siap kue mempunyai dendam pada ayahku Ia tampaknya memang sengaja memasuki perkumpulan langkau Di mana ia hendak meminjam kekuatan langkau guna memusuhi ayahku Hem, perbuatan rendah Sudah kepandainya yang rendah dan memang tidak memiliki kesanggupan buat menandingi ayahmu Ternyata ia mencari jalan buat meminjam kekuatan orang lain untuk meruntuhkan ayahmu Malah, terhadap Sintiaw Ptai Hiap dia tidak berani berurusan Maka dia mencari kau, anaknya, yang jelas kepandainya masih berada di bawah Sintiaw Ptai Hiap Yoko Nio mengangguk, dan dia segera menoleh kepada Giyoko A, melambaikan tangannya Katanya, Giyoko A, cepat beri hormat kepada suat lociampu Giyoko A ragu-ragu sejenak, namun dia tidak berani membantah perintah gurunya Cepat-cepat kemudian dia menghampiri suat tocu, dia memberi hormat Sambil katanya, suat lociampu A, boampu memberi hormat Hem, budak kecil yang nakal, rupanya engkau murid Yoko Nio Jika dulu-dulu engkau memberitahukan kepadaku, jelas aku tidak akan mempersulit dirimu Dan sambil berkata begitu, suat tocu tertawa Yoko Nio memperlihatkan sikap terheran-heran memandang bergantian pada muridnya dan suat tocu, lalu tanyanya Jadi, suat lociampu pernah bertemu dengan Giyoko A? Suat tocu mengangguk, dan menceritakan apa yang pernah terjadi, sehingga dia menawan Giyoko A Waktu suat tocu menceritakan hal tersebut, muka Giyoko A sebentar-sebentar berubah merah, tampaknya ia sangat malu Di waktu itu juga Kotai sambil tersenyum-senyum ikut mendengarkan di samping gurunya matanya sering melirik ke arah Giyoko A, dengan sinar mata penuh hati Giyoko A sendiri berulang kali telah melirik ke arah Kotai Namun jika mati mereka saling berlemu, tentu gadis itu akan menunduk dengan sikap likat sekali dan pit-pita rasa panas memerah Mari silahkan lociampu singgah di rumah Boampu menawarkan Giyoko A kepada suat tocu Tawaran itu diterimanya dengan baik-baik oleh suat tocu, yang segera melangkah menuju ke rumah itu mengikuti Giyoko A dan yang lainnya Tiba-tiba terdengar pekek pi ruang salju, suat tocu melambaikan tangannya, serunya dengan disertai luekangnya, kau tunggu saja di sana Belum lagi suara suat tocu habis, di waktu itu terdengar pekek burung Raja Wali, pekek yang nyaring tengah berputar-putar di tengah udara Kini giliran Giyoko A yang melambaikan tangannya, dan burung Raja Wali itu rupanya memang mengerti maksud lambayan tangan Giyoko A, karena dia telah terbang meninggi dan berputar-putar di tengah udara Dia terbang menjauh. Waktu sampai di dalam rumah Giyoko Nio, ternyata ada sebagian rumah tersebut yang tidak termakan api Ruangan tamunya, yang sederhana masih utuh, lengkap dengan kursi dan mejanya Maka mereka duduk bercakap-cakap. Jika memang lociampu tidak keberatan, sudikiranya lociampu menginap di rumah boampu untuk beberapa hari Karena, karena, waktu berkata sampai di situ, nampak Giyoko Nio ragu-ragu meneruskan perkataannya Suat tocu tertawa besar, suara tertawanya itu bergelap-gelap Ya, aku tahu, engkau berbaik hati menawarkan tempat berteduh buatku, karena engkau memiliki maksud-maksud tertentu Karena engkau ingin memancing pelajaran ilmu silatku Benar bukan begitu Muka Giyoko Nio berubah memerah, dia mengangguk sambil tersenyum Ya, boampu ingin meminta petunjuk berharga dari lociampu menyahuti Giyoko Nio Dan kemudian menoleh kepada Giyoko A, katanya, Giyoko A, cepat ucapkan terima kasih buat kebaikan suat lociampu Giyoko A cerdik Walaupun dia pernah merasa tidak senang dan tidak menyukai suat tocu, namun setelah bercakap-cakap dan melihat gerak-gerik suat tocu, dia memperoleh kenyataan suat tocu seorang yang baik hati Bahkan tadi, musuh-musuh burunya, suat tocu pula yang telah mengusirnya, dengan demikian Yoko Nio tertolong tidak perlu menghadapi kesulitan di tangan musuh-musuhnya Sekarang mendengar perintah gurunya seperti itu, segera Giyoko A melompat bangun dari duduknya Dia menghampiri suat tocu, menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada tocu pulau es tersebut Suat lociampu al, terima kasih atas budi kebaikanmu kata Giyoko A segera sambil menganggukan kepalanya beberapa kali Suat tocu tertawa bergelak-gelak lagi melihat sikap Giyoko A, katanya, akaha, anak licik Engkau rupanya sengaja cepat-cepat mengucapkan terima kasih, karena hendak mengikat diriku, agar aku ini tidak bisa tidak memenuhi keinginanmu, buat memperoleh beberapa jurusilmu silat Hahaha dan setelah tertawa begitu, tangan kanan suat tocu menghibas, katanya, bangunlah Hebat kibasan lengan dari suat tocu, karena mendatangkan kesiuran angin yang halus namun kuat Giyoko A sendiri tercekat hatinya, dia tengah berlutut dan merasa diterjang suatu kekuatan yang membuatnya terlontar seperti juga dipaksa untuk berdiri Karena dia mengadakan perlawanan dan tetap ingin berlutut, membuatnya jadi menerima dorongan yang lebih kuat lagi, menyebabkan tubuhnya bukan hanya terdorong buat berdiri belaka Juga tubuhnya itu telah terlempar ke tengah udara Untung Giyoko A memang telah menerima gemblengan cukup baik dari Yoko Nio, selama ini dia memiliki ginkeng yang tinggi dan terlatih mahir, membuatnya segera berpoksi di tengah udara Waktu tubuhnya meluncur turun, segera juga dia hinggap dengan sepasang kakinya terlebih dulu menginjak lantai membuat dia tidak perlu terbanting Salah kata suat tocu dengan suara yang tawar ketika melihat Giyoko A mengatasi keadaan dirinya dengan berpoksi seperti itu Sama sekali tidak benar gerakan itu Jika engkau menghadapi musuh, tentu musuh akan dapat mencelakai dirimu di saat engkau tengah berpoksi seperti itu Bukankah musuh tidak akan tinggal berdiam diri hanya mengibas satu kali Dia akan menyusuli lagi dengan kibasan lain, yang mengandung kekuatan lebih hebat, dan engkau sendiri tengah berjumpalitan di tengah udara Sehingga engkau sama sekali tidak memiliki kesempatan buat menghindar dan kibasan kedua itu akan mencelakai dirimu Salah sekali jika engkau menghadapi dorongan itu dengan berpoksi Muka Giyoko A berubah merah Apa yang dikatakan suat tocu memang tidak salah Seorang musuh tentu akan mempergunakan kesempatan tersebut buat menyerang dengan kibasan berikutnya Pasti dia bercelaka karena dari itu, Giyoko A segera berlutut lagi Harap suat lociampua mau memberikan petunjuk yang sangat berharga dia menganggukan kepalanya lagi Yoko Nyo sendiri diam-diam kaget dan sangat kagum akan kekuatan Sinkeng yang dimiliki suat tocu Benar-benar lihai Tampak Sinkeng suat lociampua tidak berada di sebelah bawah Sinkeng Ayah diam-diam Yoko Nyo berpikir Tidak kecewa suat tocu memiliki nama yang begitu besar Pantasia disedani oleh semua tokoh rimba persilatan Waktu itu suat tocu berkata Dengan suara sabar, aku akan mengulangi lagi Bersiaplah dan berbareng dengan habisnya perkataannya itu Tangan kanan suat tocu telah bergerak perlahan mengibas lagi Luar biasa, memang kibasannya kali jauh-jauh lebih ringan dibandingkan dengan kibasannya yang terlebih dulu tadi Hanya saja, tenaga yang menerjang Giyoko A jauh lebih kuat Sehingga membuat tubuh Giyoko A telah terangkat dan terlempar ke tengah udara Bahkan telah berputar di tengah udara Walaupun Giyoko A berusaha menguasai keseimbangan tubuhnya, dia gagal Tubuhnya meluncur dan akan terbanting di atas lantai Tubuh suat tocu melesat sangat ringan sekali Mudah bukan main dengan tangan kanannya Dia mencekal baju gadis tersebut dan menurunkannya perlahan-lahan Dikala itu muka Giyoko A berubah memerah Hatinya berpikir, benar-benar Kepandaian suat tocu luar biasa mengagumkan Sungguh berbahaya, jika tadi dia tidak menolongiku dengan mencekal bajuku Sehingga aku terbanting itulah bantingan yang tidak ringan Pasti sedikitnya ada tulangku yang patah Yang luar biasa adalah tenaga sin kangnya Dia mengibas perlahan, namun dapat mempergunakan tenaga yang begitu kuat Sungguh menakjubkan sekali Walaupun Giyoko A berpikir seperti itu Namun ia juga tidak berayal buat menyatakan terima kasihnya Karena telah ditolongi suat tocu dan juga diberi petunjuk Dia menekuk kedua kakinya Tubuhnya berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya dengan sikap menghormat sekali Jika sebelumnya dia memiliki sedikit perasaan tidak senang pada suat tocu Justru sekarang ini si gadis telah takluk benar Dan merasa kagum sekali atas kepandayan yang dimiliki suat tocu Jika memang bertempur bersungguh-sungguh dan suat tocu memiliki maksud tidak baik terhadapnya Jelas dirinya dengan mudah hanya dalam satu atau dua jurus saja sudah dapat dicelakainya Karena dari itu, Giyoko A sekarang merasa takluk sekali terhadap suat tocu Ko Tsai menyaksikan gurunya tengah memberikan pelajaran ilmu Ginkeng dan juga Kero menghindarkan diri dari keadaan terapung di udara Jadi tersenyum senang Tadinya ia khawatir kalau-kalau antara gurunya dengan Giyoko A tidak terdapat kecocokan satu dengan yang lainnya Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu Namun sekarang melihat hubungan mereka yang terjalin cukup baik, membuat Ko Tsai sangat senang Dia memang telah menerima pelajaran tersebut dari gurunya Dan Ko Tsai telah berhasil menguasainya dengan baik Dalam keadaan seperti itu, si pemuda hanya mengawasi saja kepada Giyoko A Karena memang dia hendak melihat bagaimana daya tangkap yang dimiliki gadis itu Yang tampaknya memang cerdik Apa yang diduga Ko Tsai ternyata tidak salah Sebab dalam dua kali gebrakan seperti itu Giyoko A telah bisa menangkap pelajaran yang diberikan suat tocu dengan Kero yang halus dan tidak berterang Otak si gadis memang terang Sehingga bisa segera mencernakan arti dari pelajaran yang diberikan suat tocu Dengan dua kali mengalami dibuat terpental oleh tenaga kibasan tangan suat tocu membuat Giyoko A dapat memahami Di mana kelemahan dirinya dan dengan Kero bagaimana harus menghadapi tenaga kibasan yang kuat seperti itu Bersiaplah, aku akan melontarkan kau lagi Kata suat tocu waktu itu Giyoko A masih dalam keadaan berlutut mengucapkan terima kasihnya Mendengar perkataan tocu dari palau es tersebut Segera juga dia bersiap-siap Waktu itu suat tocu perlahan sekali mengibaskan lagi pergelangan tangannya Seperti juga tengah mengibas seekor lalat yang mengganggu terbang di depan mukanya Penaga yang luncur dari telapak tangannya ternyata luar biasa menakjubkan Karena kuat dan dingin sekali seperti bisa membekukan Giyoko A biarpun telah bersiap-siap tetap saja terkejut menerima dorongan yang begitu kuat Mengandung hawa dingin seperti gumpalan es yang tengah menerjang kepada dirinya Namun Giyoko A tadi selama dua kali dibikin terpental oleh kibasan tangan suat tocu Telah bisa mengetahui kelemahan dirinya Karenanya, menghadapi tenaga kibasan yang kuat seperti itu Sama sekali dia tidak berusaha mengadakan tenaga perlawanan Dia hanya membiarkan saja tenaga kibasan suat tocu menerjang dirinya Malah Giyoko A membantu dengan menjejakan kedua kakinya Tubuhnya jadi seperti terbang saja terdorong tenaga itu Di mana tubuhnya telah melambung ke tengah udara Cuma saja tanpa berjungkir balik Dia berhasil hinggap di lantai dengan ringan di atas kedua kakinya Tanpa terbanting sedikit pun juga Ternyata Giyoko A yang cerdik itu telah mengetahui Menghadapi kekuatan tenaga kibasan suat tocu Yang tidak mungkin tertandingi oleh kekuatan sinkangnya Harus dihadapi dengan kera lunak Dia mempergunakan taktik satu tel merubuhkan seribu tel Tenaga yang besar dari suat tocu telah dilenyapkan Dengan keseimbangan tubuhnya tanpa adanya daya melawan Membuat tubuh Giyoko A dengan ringan dan leluasa Dapat meluncur turun dan hinggap di lantai dengan ringan sekali Bagus Bagus berseru suat tocu dengan suara nyaring dan bertepuk tangan Tampaknya suat tocu puas dan girang Dia telah berseru-seru beberapa kali Karena dia tidak menyangka bahwa Giyoko A hanya dalam waktu singkat Telah dapat mengatasi dan menguasai diri Buat menghadapi tenaga kibasannya Dengan demikian, jelas membuktikan Giyoko A merupakan seorang gadis yang sangat cerdik sekali Engkau benar-benar cerdas Hanya dalam waktu yang singkat Tanpa aku terangkan sejelas-jelasnya Kau telah berhasil untuk memecahkan persoalan itu Di mana engkau telah berhasil mengetahui kelemahan dirimu sendiri Dengan demikian engkau bisa menghadapi musuh yang lebih tangguh di masa mendatang Karena engkau telah mengetahui kuncinya Di mana kekuatan tenaga belaka Tanpa perhitungan yang baik Tentu akan membuat gagal usaha seseorang menyerang lawannya Dan engkau Dengan memergunakan kecerdasan dan perhitungan yang tepat Walaupun tenaga Sien Kangmu masih lebih rendah dibandingkan dengan lawan itu Tetap saja engkau bisa menerima dan mengatasi serangan itu Dan Swatocu tertawa lagi bergelak-gelak Muka Yoko Nyo berseri-seri Guru Giyokoa tampak girang bukan main Dia melihat secara tidak langsung Muridnya tengah menerima petunjuk pelajaran silat kelas tinggi oleh Swatocu Setelah memandang beberapa saat lagi Di saat mana Swatocu dan Giyokoa seperti asik berlatih diri lagi Swatocu selalu memberikan petunjuknya Yoko Nyo pergi untuk mempersiapkan hidangan buat mereka Kocai hanya duduk dan tenang-tenang mengawasi bagaimana Giyokoa menerima petunjuk dari gurunya Di luar, biruang putih itu rupanya iseng Di mana biruang salju tersebut telah melompat ke sana kemari berlari-lari cukup jauh Gerakannya begitu lincah, biarpun tubuhnya tinggi besar Karena memang di ruang salju ini telah menerima didikan yang sangat baik sekali dari Swatocu Sehingga selain dia mengerti ilmu silat, juga dia memiliki ginkeng yang cukup tinggi Membuat gerakannya jadi ringan sekali Burung Raja Wali Putih juga terbang di tengah udara Sesungguhnya Raja Wali Putih tersebut bermaksud hendak bermain-main dengan majikannya Yaitu Giyokoa Hanya sayang Giyokoa tidak muncul Membuatnya terbang mengikuti biruang salju Di mana burung Raja Wali Putih tersebut terbang di atasnya Sekali-kali memperdengarkan suara pekikannya Di waktu itu terlihat biruang salju juga rupanya dalam keadaan iseng Dia melihat burung Raja Wali Putih tengah mengikutinya Dan tiba-tiba mengerang dan melambaikan tangannya Sebagai sesama binatang, tampaknya Raja Wali Putih itu memahami apa yang diinginkan si biruang salju Dia menukik terbang turun dan hinggap di tempat yang tidak begitu jauh dari si biruang salju Sedangkan biruang salju itu, dengan diiringi suara rangannya, tahu-tahu tubuhnya dengan ringan sekali melesat sambil mengulurkan kedua tangannya untuk mencengkeram burung Raja Wali Putih itu Kelakuan biruang salju itu membuat burung Raja Wali Putih tersebut terkejut Dia mengelak sambil terbang rendah, dan mempergunakan sayap kanannya buat menyampok Sampokan yang cukup kuat, dan membuat tubuh biruang salju itu terhuyung Dalam keadaan seperti itu membuat biruang salju itu mengerang dengan suara yang cukup nyaring Dan di saat seperti itulah, tubuhnya melesat lagi, sambil mengulurkan kedua tangannya, dia berusaha menjamret Raja Wali Putih itu Namun gagal, Raja Wali Putih itu terbang lebih tinggi lagi, membuat jamretan kedua tangan biruang salju tersebut mengenai tempat kosong Di waktu itu biruang salju tersebut mengerang beberapa kali sambil melambai-lambaikan tangannya Rupanya dia tengah penasaran dan mengajak burung Raja Wali Putih itu turun buat mereka main-main alias bertempur Burung Raja Wali itu, walaupun seekor binatang, namun tampaknya setelah dididik oleh Yoko Nyo dan Giyoko A, memiliki harga diri Karena melihat biruang salju itu berulang kali gagal menyerangnya dan sekarang biruang salju tersebut seperti menantangnya Mengerang-erang dan melambai-lambaikan tangannya maka dia menukik turun lagi buat menyambar kepada biruang salju tersebut Dia memang telah terlatih dengan baik, gerakan tubuhnya waktu menyambar tidak meluncur terus, melainkan meliuk-liuk, karena dia mengambil gerakan seekor ular Biruang salju yang menantikan tibanya terjangan burung Raja Wali Putih tersebut, jadi heran juga dan merasa aneh melihat gerakan meliuk dari burung Raja Wali Putih tersebut Namun biruang salju ini memang berani, dia telah memperoleh gemblengan yang sangat keras dari swatocu Dia pun pernah mengalami beberapa kali pertempuran dengan jago-jago silat, yang semuanya memiliki kepandayan tinggi dan masih tidak bisa merubuhkannya Apalagi hanya buat menghadapi seekor burung Raja Wali, tampaknya biruang putih itu tidak memandang sebelah mata Setelah melihat burung Raja Wali Putih itu terbang menukik menyambar ke arah dirinya dengan pesat, biruang salju tersebut menantikan dengan matlah, terpentang lebar, sepasang kakinya yang berdiri agak terpentang Itulah kera berdiri dari seorang jago silat dengan kuda-kuda di kedua kaki yang kuat, pada kedua tangannya juga telah terkumpul suatu kekuatan Burung Raja Wali Putih itu pun bukannya seekor burung Raja Wali biasa, ia sangat cerdas sekali, karena dia memiliki perhitungan dalam menyerang lawannya Begitu akan tiba menerjang di ruang salju, cepat sekali sayap kanannya bergerak, menyampok dengan kuat Angin menderuduru, karena dari sayapnya yang lebar itu meluncur angin yang sangat dasyat Dan disusul kemudian dengan sampokan sayap kirinya Dengan demikian, biruang salju itu diterjang oleh sesuatu kekuatan tenaga yang tidak kecil Biruang salju tersebut berusaha bertahan namun kagetnya tidak terkira waktu tau-tau sepasang kaki Raja Wali Putih itu tengah mengancam akan mencengkeram batok kepalanya Segera juga biruang salju tersebut memiringkan kepalanya sambil mengerang, dan tangan kanannya mendorong Duk tubuh Raja Wali Putih itu kena dipukulnya telak, sampai burung Raja Wali tersebut mengeluarkan suara pekek nyaring, dan telah terpental, namun ia segera terbang lagi ke atas, menghindarkan kemungkinan biruang salju tersebut menyerangnya lagi Dalam keadaan seperti itulah tampak biruang salju itu telah berlari-lari dengan cepat sekali, dan juga mengerang-erang, seperti juga dia tengah menantang lawannya itu, agar terbang turun dan mereka bertempur lagi Dan pertempuran antara seekor biruang salju dengan Raja Wali Putih, merupakan pertempuran yang aneh Yang seekor merupakan biruang berpotongan tinggi besar, memiliki tenaga yang sangat kuat dan terlatih ilmu silat dengan baik-baik, namun hanya bisa bersilat di daratan belaka Dan yang seekor lagi merupakan Raja Wali yang selalu terbang di tengah udara Jika ingin dibandingkan kekuatan tenaga dari kedua binatang ini, mungkin hampir berimbang, karena kedua sayap dari burung Raja Wali Putih itu pun tidak bisa diremahkan, sampokan sayapnya akan dapat menghancurkan bungkahan batu Karena dari itu, dia terbang di tengah udara hanya menantikan kesempatan buat sewaktu-waktu menyerang biruang salju Memang dasar pertamanya, kedua binatang itu cuma iseng belaka, tetapi setelah main-main, di mana mereka saling kena terserang, keduanya jadi penasaran dan ingin bertempur lebih lanjut Burung Raja Wali Putih itu terbang berputar-putar beberapa kali Perasaan sakit masih dirasakan pada tubuhnya yang tadi kena dihantam telapak tangan biruang salju tersebut, membuat Raja Wali Putih ini bukannya takut, malah bermaksud hendak membalas menyerang lawannya Waktu melihat ada kesempatan segera juga dia memekik nyaring, tubuhnya meluncur dengan pesat sekali, sepasang sayapnya dikibaskan berulang kali, sehingga saat itu di tempat tersebut seperti juga tengah berlangsung serangan angin puyuh yang dasyat sekali Batu dan pasir terbang di sekitar biruang salju, dan bungkahan salju juga terbang terbongkar dari atas bumi, karena kuatnya terjangan angin dari sampokan kedua sayap Raja Wali Putih tersebut Dalam keadaan seperti inilah, si biruang salju juga tidak mau tinggal diam, dia juga mengerak gerakan kedua telapak tangannya, menyerang dan memukul ke arah atas Dari kedua telapak tangannya meluncur tenaga yang kuat sekali, seperti juga hendak menandingi tenaga sampokan sepasang sayap burung Raja Wali Putih itu Duk, 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 duk terdengar suara benturan yang sangat hebat sekali, di antara dua kekuatan, tenaga biruang salju dan burung Raja Wali Putih itu Tubuh Raja Wali Putih itu terpental ke tengah udara, memekik nyaring, namun dia masih bisa terbang, walaupun ada beberapa bulu sayapnya yang rontok, terbang berayun-ayun di tengah udara dan kemudian jatuh di bumi Tubuh biruang salju itu pun terpental karena kuatnya tenaga benturan itu, membuat dia terguling Meski demikian dia tidak sampai terluka di dalam, karena cepat sekali tampak biruang salju itu telah melompat berdiri lagi, dan dengan sikap yang agak lucu karena dia marah telah menantang Raja Wali Putih itu agar turun, supaya mereka dapat melanjutkan pertempuran tersebut Burung Raja Wali Putih itu tampaknya tengah memperhitungkan, dengan care bagaimana dia dapat menyerang lagi kepada biruang salju itu